It's Seeker Time! Halo, Pembeli Seeker! Nah, kalian pasti tau dong wajah dari aktor yang satu ini. Tapi mungkin kalian lupa namanya kali ya? Aktor Jenaka ya? Aktor Jenaka. Nah, dia tuh biasa dipanggil Uncle Tat atau Pamantat ya. Nah, pemilik nama aslinya tuh Ng-Manta. Alias Wu Mengta. Wu Mengta. Nah, dia tuh lahir pada tanggal 2 Januari 1952. Jadi, dia tuh udah merupakan seorang veteran di dunia perfilman Hong Kong. Di awal karirnya, Uncle Tat itu jadi trainee doang di TVB. Pada tahun 1973. Tapi, ternyata dia itu satu angkatan loh sama Chow Yun-Fat. Oh, senior ya. Dan mereka itu ternyata berteman sangat baik sekali. Yes lah, betul-betul. Feminist Seeker, sebelum kita lanjutkan. Siapa sih Uncle Tat ini? Kalian jangan lupa untuk pencet tombol subscribe-nya. Dan juga bantu share video-video kita ya guys ya. Biar kita tambah viral. Betul. Mainkan. Jadi, Uncle Tat ini tuh debut pertamanya pada usia 22 tahun. Memang nggak muda-muda banget sih ya. Inilah apa, udah lumayan pemuda lah sebetulnya. Ya, emang udah layaknya harus bekerja. Betul. Nah, sebenernya tuh si Mimin tuh kenal Uncle Tat dari filmnya Bobo Ho. Sama filmnya yang bersama Stephen Chow tuh. Itu film yang paling populer lah ya. Wah, itu viral banget. Betul. Dan dia tuh selalu filmnya nggak jauh-jauh dari komedi. Komedi yang lucu-lucu ya. Nah, ternyata jauh sebelum film ini tuh Uncle Tat pernah meraih kesuksesan lewat filmnya yang berjudul Chow Lau Heng pada tahun 1979. Sayangnya ketenaran Uncle Tat ini itu membuat dia jadi agak lupa daratan. Oh, wajar sih. Terbuai. Iya, wajar. Masih muda ya. Dapat uang besar, lupa. Dan beliau ini jatuh ke dalam istilahnya dunia perjudian. Dan gara-gara banyak berjudi ini, dia dinyatakan bangkrut, guys. Karena berhutang sampai sebesar 300 ribu dolar Hong Kong ke rentenir. Wah, tuh. Kalo rentenir kan pasti nggak jauh-jauh dari triat. Agak ngeri ya. Bunganya gede lagi. 50 persen kayaknya. Nah, karena hal itu juga TVB tuh jadi ngurangin job-jobnya si Uncle Tat ini. Bayangkan kalo ada utang, tapi nggak ada kerjaan. Jadi si Uncle Tat ini mulai meminjam uang ke temen-temennya, termasuk Chow Yun Fat. Tapi nggak disangka-sangka ya, guys. Chow Yun Fat ini menolak untuk bantu si Uncle Tat. Jadi Uncle Tat ini ngerasa kesel dan sakit hati. Temen yang dianggap sebagai brother-nya, kok nggak bantu dia, gitu. Ya mungkin ada, apa ya, mungkin kalo menurut gua sih ada maksud baik sih dari si Chow Yun Fat, kan. Ya, takutnya kalo dibantu, kalo orangnya si Uncle Tat ini belum, apa ya, belum bertobat. Nah, bantuannya bisa dipakai untuk judi lagi, gitu kan. Oh iya, bener. Bahkan menurut salah satu sumber, Uncle Tat ini sampe benci banget sama Chow Yun Fat. Sampai-sampai tuh dia nyimpen dendam ke Chow Yun Fat, guys. Nah, sampe akhirnya tuh si Uncle Tat ini sadar. Jadi, wah, nih kalo gua minjam dari temen nggak dikasih. Apa yang harus dilakukan sama dia? Harus kerja lah ya, guys. Kerjanya ditingkatkan. Jadi kualitas actingnya tuh sama dia ditingkatkan. Tujuannya supaya dia jadi bisa dipakai lagi, dia dapat gaji, dan untuk melunasi hutang-hutangnya. Jadi 2 per 3 dari gajinya dia tuh digunakan untuk membayar hutang-hutangnya. Saking banyak hutangnya. Jadi sambil dia melunasi hutang-hutangnya di tahun 1981, akhirnya dia dapat peran nih. Di film Heroic Cops. Ah. Jadi dari sini dia itu mulai mendapatkan berbagai tawaran untuk bermain film maupun TV series. Hmm. Atas hasil kerja kerasnya Pak Mantat, akhirnya semua hutangnya itu lunas di tahun 1984. Hebat ya, ya berarti ya. Mudah-mudahan. Lanjut ke tahun 1985. Uncle Tat ini bermain di film The Police Cadet. Ah. Pasti dia lucu-lucu terus ya. Iya, konyol-konyolan lah. Nah di film ini mendapatkan respon positif dari penonton. Karena film ini nih, image-nya Uncle Tat dari rekan-rekan sejawatnya pun jadi baik lagi. Ah. Jadi positif ya. Mereka tahu kalau si Uncle Tat ini sudah bertobat. Aku udah ipsah. Aku udah ipsah. Nah akhirnya tuh di sini karirnya dia tuh terus ya. Membaik ya. Membaik ya. Dan dia mendapatkan tawaran bermain film lagi. Di tahun 1986 mulailah si Uncle Tat ini berkolaborasi dengan Stephen Chow di film The Final Combat. Lanjut ke tahun 1990. Lagi-lagi mereka nih kolet nih. Sama si Stephen Chow. Iya. Uncle Tat dan Stephen Chow. Memang ini cocok banget ini berdua nih. Dan setiap, entah kenapa dulu ya, gue lagi kecil. Setiap lihat dia, belum juga dia yang lucu atau udah ketawa. Iya, iya. Memang udah kocak banget sih. Tampangnya jenaka ya. Bener, bener, bener. Di sini si Uncle Tat itu berperan sebagai Uncle Chow. Ah, iya. Akhirnya Uncle Tat ini dikenal sebagai duet. Part tertentu komedi ya. Iya, bener, bener. Si Stephen Chow. Bener, bener. Bahkan film ini berhasil memecahkan rekor di Hong Kong box office pada tahun 1990. Emang luar biasa sih. Sukses sepertinya film. Sampai, gue tuh mikir ya. Setiap film pasti ini selalu jadi pamannya terus gitu kan. Memang jadi kocak banget nih mereka berdua tuh cocok banget gitu. Sampai akhirnya di tahun 1991, Uncle Tat ini tuh berhasil memenangkan penghargaan untuk Best Supporting Actor. Keren ya. Di film yang berjudul A Moment of Romance. Di film ini tuh sebenernya dia main bareng Andi Lau. Ah, iya, iya, iya. Koko Andy. Koko Andy. Si Take itu ya. Nah, cuman keliatannya di acara penghargaan itu kan mungkin banyak artis kan. Dan Joe John Fath kata ada di situ. Nah, mungkin masih kesel kali dia ya. Masih kesel gak ditegur sapa sama sekali si Joe John Fath ya. Jadi memang dia itu masih dendam gara-gara dulu gak dipinyemin duit. Ya. Jadi itu kan udah lama gitu kan. Iya, betul. Di tahun 80an. Ternyata memang di tahun itu ketika si Joe John Fath ini udah kondang gitu ya. Iya, jadi si Uncle Tat ini ngerasa lu kan udah seterkenal ini. Masih banyak duit gitu ya. Nggak ada masa sih lu gak bantu gua. Dan uang yang dia pinjem mungkin gak seberapa lah. Iya. Jadi dia ngerasa masih kecewa sama temen baiknya ini. Tapi ternyata kenyataannya nih ya. Ada pelajaran dibalik kenapa Joe John Fath gak minjemin duit. Nah itu dia. Nah ini kita sesuatu yang bisa kita jadi bahan pelajaran ya. Nah ketika Sutradara A Moment of Romance yang bernama Benny Chan melihat hal ini. Ya istilahnya kan padiem-diem nih ya dicuekin lah si Joe John Fathnya. Nah dia tuh akhirnya nyamperin si Uncle Tat. Dan dia tuh bilang kalau Joe John Fath lah yang merekomendasikan dia untuk main di film tersebut. Bahkan si Joe John Fath juga membantu dia untuk mendapatkan peran di Heroic Cups loh. Hmm. Jadi mendengar hal ini ya. Uncle Tat itu akhirnya nyamperin Joe John Fath. Iya lah. Langsung dipeluk dan nangis dia. Nah jadi cerita antara Uncle Tat sama Joe John Fath ini tuh berakhir dengan happy ending. Hmm. Dan mereka bahagia selama-lamanya. Nikah dong gitu. Ya jadi pertemanannya ya. Nah akhirnya tuh mereka bisa berdamai sampai akhir hayatnya. Dan disini sih gue juga lihat dari Uncle Tat juga yang gue respect tuh. Dia gentleman. Dia berani mengakui kesalahan dia gitu kan. Dia sampai akhirnya minta maaf. Jadi memang gak sih kalau kebaikan seseorang itu gak sekedar dinilai dengan materi atau uang yang bisa dia berikan. Betul. Atau jangan sampai berburuk sangka dulu gitu kan. Karena kan orang kadang mau bantu dia pikirin nih. Iya betul. Gimana cara gue ngebantu biar masalahnya selesai. Betul betul betul. Ya istilahnya kalau mungkin di Indonesia tuh ada istilah. Kita lebih baik memberikan pancingnya. Daripada ikannya. Bener. Ya guys. Seperti yang kita tahu ya. Pertemanan Coyun Fath dan Uncle Tat ini manjang nih. Sampai akhirnya di akhir hayatnya Uncle Tat mereka ini masih berteman baik. Iya betul ya. Jadi seperti yang kita tahu si Paman Boboho ini udah meninggal dunia ya. Ya ya ya. Sedih sih. Sesuatu yang sedih. Gue juga sedih sih waktu baca beritanya ya. Jadi beliau itu meninggal dunia dikarenakan sakit kanker hati pada usia 70 tahun. 70 tahun sih udah lumayan cukup ini ya. Cukup panjang ya. Panjang umurnya sih. Nah tepatnya di tanggal 27 Februari 2021 yang lalu. Iya. Jam 5 sore waktu setempat. Jadi sebelum meninggal si Uncle Tat juga dikabarkan dia tuh ada berseteru bro. Sama Stephen Chow. Jadi setelah dia berdamai dengan Coyun Fath dia malah ada berseteru sama Stephen Chow ya. Karena kan kita lihat di layar lebar itu Uncle Tat sama Stephen Chow nih udah kompak banget tuh. Kompaknya luar biasa. Tapi mungkin karena ya itulah kadang terlalu deket ada aja gesekannya. Nanti kita akan ceritakan ya kenapa nih Uncle Tat sama Stephen Chow itu ada berseteru. Memang penyebab pastinya kenapa mereka itu dikabarkan ada ya selisih paham. Ya padahal kekolaborasi mereka berdua tuh sangat bagus ya. Tiktok banget kan. Dan selalu sukses ya di film-filmnya ya. Kayak contoh film yang Sheldon Soccer gitu kan. Yang dulu mah ada Fight Back to School. Oh banyak sih. Pokoknya lucu-lucu deh filmnya mereka tuh pasti booming ya. Ya betul. Dan kita juga lihat berkali-kali di TV gak pernah bosen gitu. Dan selalu ketawa terus ya. Nah jadi memang menurut kabar yang beredar walaupun retak. Stephen ini juga tetep masih peduli tuh sama Uncle Tat ya. Dia masih suka menanyakan kabarnya Uncle Tat ke sahabat keduanya yang bernama Tin Kaiman gitu kan. Nah kata si Tin Kaiman ya Stephen ini diam-diam juga perhatian dan menceritakan apa sih yang bisa dia bantu. Jadi Uncle Tat sendiri juga sebenarnya dia membantah rumor keretakan ini. Tapi mengakui memang mereka udah gak sedeket jaman sering main film bareng. Bahkan katanya Stephen ini sebenarnya sempet nawarin peran kepadanya untuk di film The Mermaid. Film ini kan lumayan sukses juga nih. Sayangnya memang waktu itu kesehatannya Uncle Tat udah memang udah kurang baik lah ya. Kurang berima. Dia juga sempet bilang bila ada kesempatan dan ia belum meninggal. Dia tuh mau bekerja sama dengan Stephen Chow lagi. Jadi memang deep down inside mereka tuh masih saling menyayangi lah. Ya memang ya berarti ya tadi yang udah dijelasin sama kita ya sama lo bro. Kalau ya itu hanya kabar sih. Kabar kalau memang ada keretakan tuh. Cuman memang ya dia bilang gak sedeket kayak dulu lagi sih. Ya mungkin karena mereka tidak bekerja sama bareng kan. Bisa jadi. Nah tapi Family Seeker yang namanya juga penyesalan memang datangnya belakangan. Jadi setelah 2 tahun kepergiannya Uncle Tat, Stephen Chow ini tuh mengunggah di Instagramnya. Dia tulisnya gini. Aku sayang padamu. Aku menyesal tidak pernah mengungkapkannya secara langsung. Dan dia tuh merasa masih gak percaya kalau Uncle Tat itu udah gak ada. Padahal udah 2 tahun meninggal ya. Iya. Dan Stephen tuh ngerasa kehilangan banget. Oh iya betul. Dan hal ini membuat para netizen terharu banget ya. Iya sih gue juga dengernya jadi terharu sih. Sedih yakin aja juga ya. Memang Uncle Tat ini kan terkenal orangnya ramah banget. Iya. Dan baik terhadap rekan-rekan kerjanya maupun kru-kru yang ada di tempat syuting nih. Jadi ada satu cerita nih yang diungkapkan oleh Alex Towe. Hmm. Yang pernah bekerja sama bareng Uncle Tat. Hmm. Itu di The People of Border Town pada tahun 2004. Jadi ada suatu kisah yang menurut si Alex ini membekas banget gitu. Hmm. Atas kebaikannya si. Atas ini ya. Jadi gini ceritanya. Waktu itu Alex menyebutkan pada satu momen mereka harus syuting nih. Hmm. Di studio film Wushi. Hmm. Di tengah cuaca ekstrim. Yeah. Hmm. Jadi selama 16 jam syuting, para kru ini harus sharing kamar. Hmm. Satu kamar itu 6 sampai 7 orang. Iya, iya, iya. Tumpukan lah ya. Iya. Jadi mereka tuh memang syutingnya di daerah yang sangat dingin. Hmm. Hmm. Pada suatu malam cuacanya mendadak jadi lebih dingin lagi. Uh. Hingga menunjukkan minus 11 derajat. Uh, itu dingin banget sih. Iya. Minus 2 aja udah menggingil. Iya, bener. Dan kebanyakan dari kru ini memang gak mengira akan kondisinya seperti itu. Bekas dingin itu. Jadi gak prepare bawa jaket tebal. Oke, iya. Akhirnya si Womengta alias Uncle Tad ini minta ke asistennya untuk pergi ke tengah kota pada keesokan paginya untuk beli 20 jaket dan dibagikan ke semua kru yang ada di sana. Wah. Luar biasa ya. Segitu perhatiannya ya. Segitu perhatiannya ya. Kadang seorang superstar, dia hitungannya superstar loh. Oh, udah superstar. Betul-betul. Biasakan, ah, bodo amat urusan. Bodo amat, ya. Dia lurus sendiri aja ya kan, gue gak mau tau. Tentunya dengan meninggalnya Uncle Tad ini atau Paman Boboho, merupakan sebuah kehilangan besar ya bagi industri perfilmer Hongkong ya. Betul-betul. Karena dia ini kan sangat ikonik ya. Iya. Tokoh yang banyak dirindukan orang juga gitu kan. Kekocakannya itu di peran-perannya ya. Jadi Uncle Tad sendiri akhirnya itu dikuburkan di Malaysia. Hmm. Sesuai dengan wasiatnya. Hmm. Kabarnya Uncle Tad itu meninggal dalam tidurnya dan ditemani oleh istri tercinta. Jadi memang meninggalnya juga tenang ya. Betul. Nah mungkin Family Seeker disini bertanya-tanya, kok kenapa sih dia dikuburnya di Malaysia ya? Dan ternyata istrinya Uncle Tad itu berasal dari Malaysia. Hmm. Dan anak-anaknya sendiri itu tinggal di Johor baru. Bahkan pada peringatan kematiannya di tanggal 27 Februari. Banyak fans-fans yang datang ke Malaysia. Ke makamnya untuk memberikan penghormatan. Oke Family Seeker, sekian cerita kita kali ini tentang Uncle Tad. Alias Mumeng Tad. Iya betul. Jadi kalau kalian kangen nih lihat si Uncle Tad. Tinggal setel lagi deh film-filmnya. Banyak sih, banyak film-film jadi ya. Dan jujur gua tuh terhibur banget sama si tokoh satu ini. Konyolannya ya guys ya. Betul, betul. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa mengenang Uncle Tad ya. Iya betul. Atas karya-karyanya yang kocak-kocak gitu. Ya tentunya Family Seeker kalau memang suka dengan video kita kali ini jangan lupa dikasih like-nya ya. Dan jangan lupa bantu share-share. Oke, it's a wrap. Bungkus! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!